Halo sahabat inspirasi news, sebuah petisi muncul untuk Presiden Jokowi terkait penanganan wabah virus corona alias COVID-19 di tanah air. Petisi tersebut berjudul Surat Cinta kepada Bapak Presiden RI dalam menangani pandemik global COVID-19 yang diunggah di laman cengs.org. Sang penulis bernama Dr. Dike Hanura Vinova Avivi yang juga bersama dan teman-temannya dengan mengatasnamakan putra-putri bangsa Indonesia yang khawatir. Dia menyebut menulis petisi itu dari Amerika Serikat. Dr. Dike mengaku menulis surat atau petisi tersebut sebagai wujud cinta kami kepada Bapak Presiden beserta jajaran, keluarga kami, dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam petisi itu, Dr. Dike menyatakan COVID-19 ini menyebar sangat cepat dengan penularan kontak dari orang ke orang, kelompok resiko tinggi, lansia penderita, sakit jantung, penapasan, dan kencing manis yang paling dikhawatirkan untuk mengalami sakit berat bila terinfeksi. Resiko penyakit cirius meningkat seiring bertambahnya usia. Usia 40 tahun atau lebih diduga lebih rentan daripada usia di bawah 40 tahun, tulisnya. Dia melanjutkan ketika seorang penderita COVID-19 batuk bersin atau exhalus droplet atau mengeluarkan tetesan cairan infeksius melalui hembusan nafas, mereka melepaskan tetesan cairan infeksius atau droplet yang dapat menempel pada permukaan benda sekitarnya seperti meja, genggang telpon, atau lainnya. Orang dapat terinfeksi COVID-19 bila dia menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah bersentuhan dengan permukaan benda yang terkontaminasi. Jika orang sehat berdiri dalam jarak 1 meter dari seorang penderita COVID-19, kata dia mereka dapat terinfeksi oleh tetesan cairan infeksius dari batuk, persin, atau hembusan nafas penderita. Kebanyakan orang terinfeksi COVID-19 mengalami gejala ringan dan sembuh. Dr. Diga menambahkan, orang dengan sistem kegebalan yang lemah dan orang dengan kondisi seperti kencing manis, penyakit jantung, dan paru-paru juga lebih rentan terhadap penyakit serius ini. Penularan COVID-19 ini dapat dicegah semaksimal mungkin dengan berbagai upaya kebijakan publik dan kesehatan yang baik, kata dia. Untuk menjegah penularan virus tersebut, Dr. Diga memberikan saran kepada Jokowi, yaitu 1. Pemerintah diharapkan dapat mengikuti pedoman WHO 2. Meluruskan edukasi penjagaan nasional COVID-19 sesuai WHO 3. Edukasi pemakaian masker yang benar 4. Meluruskan pemerintahan hoaks yang tersebar 5. Pejabat publik tidak menyebarkan informasi yang keliru terkait COVID-19 6. Pemerintah diharapkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan untuk menyampaikan informasi terkait ketenaga kerjaan secara lisan dan tulisan pada media masa lokal dan nasional 7. Pemerintah diharapkan menegaskan pada perusahaan untuk memprioritaskan diri untuk menjalankan operasional jarak jauh, sehingga karyawan dapat bekerja di rumah 8. Mewajibkan perusahaan untuk membebaskan kebijakan curat sakit kepada karyawan dalam jangka waktu 14 hari lebih atau kurang bergantung kondisi kesehatan karyawan tersebut 9. Tutup akses transportasi dengan negara warning level 3 10. Pembatasan bepergian keluar daerah atau luar negeri dan pembatasan aktivitas keluar rumah 11. Pemerintah memaksimalkan peran aktif masyarakat untuk melakukan self-isolation atau isolasi rumah selama periode tertentu minimal 14 hari pada setiap individu terutama di wilayah yang tinggi penularannya 12. Pemerintah disarankan membatasi pertemuan masal dan penutupan tempat umum pada area wabah tinggi 13. Pembatasan jumlah penumpang transportasi umum 14. Pemerintah diharapkan lebih ketat melakukan screening kesehatan di bandara dan pelabuhan 15. Pemerintah memudahkan penyediaan hand sanitizer di tempat-tempat umum seperti stasiun, bandara halte, busway, MRT, dan lainnya 16. Pemerintah memberikan perlindungan pada tenaga medis sebagai kerda terdepan dalam pelayanan pasien berisiko dengan memberikan sarana alat perlindungan diri yang layak dan efektif serta sarana perawatan yang memadai 17. Meningkatkan sarana untuk melakukan pemeriksaan swab yang merupakan alat diagnosis pemeriksaan virus ini sehingga penyakit yang ditemukan dapat semakin cepat diketahui 18. Pemerintah diharapkan memberi dukungan moral dan sosial kepada orang yang terpapar COVID-19 publik dan pekerja medis baik yang merupakan orang atau pasien dalam pemantauan ataupun penderita itu sendiri sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax